Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel GDFQ Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengubur besi holo Oke ini adalah alatnya ya Ini matabor holo saw Saya membeli alat ini dengan harga Rp25.000 dengan yang Rp18.000 ini Kalau yang agak besar yang Rp28.000 harganya Rp40.000 Nah ini dia teman-teman barangnya Jadi di tengahnya itu adalah matabor Rp5.000 ya Itu untuk tengahnya membuat titik tengah Yang nantinya membuat tubang besar itu yang pinggirnya Kayak matagiri gaji itu Teman-teman bisa perhatikan alatnya Teman-teman bisa cari di toko teknik terdekat ya Nah juga di dalam boxnya ini ada kunci L-nya Jadi si fungsi dari kunci L ini adalah untuk membuka matabor kenangnya Nah kita masukkan sini lalu putar ke kiri ya Nanti tengahnya itu bisa dilepas Tapi kalau matabor tengahnya dilepas Jadi kita tidak bisa menggunakan matabor yang besarnya Jadi harus ada matabor kecilnya dulu di tengahnya itu Kita masukin lagi aja Tinggal kencengin Nah kalau yang ini teman-teman ukurannya 28 mili Semuanya sama Cuma bedanya disini di tengahnya itu ada pairnya Jadi fungsi dari pair itu adalah Melemparkan bekas borannya itu Harganya aku lihat ini Rp40.000 ya Jadi bagi lain daerah pasti beda-beda harganya Kegunaan matabor ini adalah Mengeboran yang cepat Dan mengurangi resiko Terjadinya apa ya Terpental gitu ya Yang juga bisa menggunakan bor kecil Nah kalau kita pakai matabor yang kayak gini ya Ini sungguh besar Dan sangat bersifat sekali Kalau mengebor hollow Terus juga ini matabor ini Tidak bisa masuk di bor kecil Oke kita akan coba matabornya Saya menggunakan yang depan 12 mili Kita masukkan dulu ya ke bornya Kita akan coba mengebor hollow 5x10 Dengan ketebalan 2 mili Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia adalah scrubnya teman-teman ya Mirip seperti ring Terima kasih telah menonton! Saya akan menunjukkan dengan tanyangan lambat ya Bagaimana proses matabor ini Menjebol besi hollow nya ya Nah bisa teman-teman perhatikan Terima kasih telah menonton! Nah cukup mudah kan melakukannya Apabila si scrubnya itu nyangkut ya Diusahakan itu dilepas aja ya teman-teman Ternyata kalau yang kecil ini tidak ada pairnya Jadi dia tidak lepas sendiri Oke saya akan tunjukkan gerakan lambatnya Bagaimana proses matabor ini bekerja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!